Welcome back kembali teman-teman, kita bakal melanjutkan kembali game dari Alba Wildlife Adventure dimana kali ini kita bakal memasuki hari ketiga dari game ini so langsung saja kita bakal segera mulai kembali permainannya kali ini kita mendapatkan misi baru, atau lebih tepatnya, oh tidak ya, ini misi dari sebelumnya ya kita membantu mencarikan anjing yang hilang kita lihat di peta ini apa, ini baru nah kali ini kita bisa mengumpulkan sampahnya ya, kita bakal bersihkan, kita tanya dulu nih kembali, kita menemukan sampah kita bakal membersihkan lingkungan, agar lebih bersih sudah oh ini, wah ini anjingnya, ketemu ya ayo kita langsung bawa dia ke majikannya dia seharusnya ada di dalam kota ya ini lagi membersihkan lingkungan, malah tidak sengaja ketemu anjingnya oh kelihatannya nih, ada yang orang mencoret-coret dinding ya dimana si polisi ini mencurigai Natalia, ini si pelakunya walaupun ia mengatakan bahwa bukan iya yang melakukannya, karena yang melakukannya tidak profesional dia juga dapat misi baru ya, untuk bertemu dengan kaki kita di kastil oh barangkali dia bakal nanti membukakan areal yang sebelumnya kita tidak bisa masuki ini kita cari dulu majikannya ini dia apakah ada di sini tapi rasanya kemarin dia ada di sekitaran kawasan pantai sini ya dia adanya kita berhasil menyelesaikan misinya tapi lanjut lagi ya aduh kita kan membersihkan sampahnya oh beda ya di kota sama di pinggiran kota tidak sama misinya berbeda dia oh itu dia itu dia orangnya yang kita cari-cari dari tadi kita berhasil kembali mendapatkan tanda tangan kita sudah dapat berapa? kita dapat 19 kita coba cek sekitar sini aduh aku nih kanan-kanan ingin melakukan zoom atau foto karena barangkali masih ada tipunya di sini yang belum kita foto katanya di kawasan pantai ini ada lebih banyak lagi ya sampah kita kumpulkan dulu sampah-sampahnya nanti baru kita pergi ke kastil hasil membersihkan sekarang kita mendapatkan tugas lagi membersihkan sampah di kawasan pantai disini sangat banyak ya karena ada banyak pengunjung dan mereka membuang sampahnya sembarangan kita berhasil menyelesaikan misinya membersihkan sampah di kawasan pantai dan arealnya berubah lagi ya aku penasaran dengan beberapa tanda seru mungkin ada misi-misi baru yang lain ya mungkin bisa kita dapatkan kita coba saja harusnya di sekitar sini tapi ternyata tidak ada orang di sini terima kasih terima kasih ini dia panggungnya yang bakal nanti menjadi tempat dimana festival ini tempatnya bakal berlangsung ya bakal ingin pergi ke kastil dulu benteng dimanakah dia oh dia di atas sana ya kita ikuti jalan oh dia agak susah ya manapatkan tipe yang baru ya dan aku pun cukup sulit sebetulnya membedakan mana tipunya yang belum pernah aku scan dan mana yang sudah aku scan kita bakal naik lewat sini ya kita tanya dulu si kakeknya ini mengapa malah kita ikut ikut duduk oh jadi kakek ini sebetulnya berencana ingin pergi ke kastil juga ya tapi karena dia agak lelah dia memutuskan untuk beristirahat dulu tapi dia katanya ada kemungkinan dia tidak bakal lanjut lagi ke kastil karena adik melihat pemandangan yang sangat indah ya pake ini jalan pintas menuju kastil oh itu disana ada ada papan yang perlu kita perbaiki ya papan daftar binatang yang ada di kawasan kastil ini dan barangkali mungkin ada juga yang perlu kita ganti disitu ya foto-fotonya yang sudah pudar kita berhasil menelesaikan lagi sampah-sampah dari kawasan jalan menuju kastil oh itu kakek kita tapi sebentar dulu ada beberapa hal yang mau kulakukan disini aku ingin mendatangi gambar yang tadi ya aku ingin coba perbaiki dulu oh kasihannya dia kita akan bantu dia jadi kali ini kita menemukan hewan yang terjebak di dalam sampah plastik ya kita coba turun ini taruh sesi di sekitaran sini dia tadi nah iya benar ini bagaimana ini ini dia tipe hewan baru kita temukan lagi kita perbaiki lalu gambarnya kita perbaiki juga ya gak ada gak ada gini ya ketemu yang pertama kebanyakan yang dimasukkannya tuh hanya hewan-hewan burung aja ya kalau aku ingat-ingat ya gak ada gini ya kok ini Aduh ternyata sama Kupikir itu dia Ini banyak yang terbang-terbang di atas Ini elang Bukan Elang Saatnya kita bakal menemui kakek kita Dan katanya dia juga sudah membukakan jalan kita Untuk masuk arel kastil yang sebelumnya kita tidak bisa masuk Coba naik lagi Itu dia kakek kita Oh jadi kastil ini sedang dalam Tahap proses pemulihan ya Jadi si Maria itu sudah Mempersiapkan lepapannya Sebagai petunjuk Mengenai kastil ini ya Dan kelihatannya ada juga ahli-ahli arkeologis yang melakukan penggalian di halaman kastil ini Di dalam sana mungkin ya Kita bakal coba lihat apa yang mereka lakukan Kita baiki dulu Sekarang kastilnya sudah punya nama Dan kelihatannya dia langsung mendapatkan pengunjung Dan kita mendapatkan kembali tanda tangan Sekarang ada berapa Kita bersihkan dulu Kita coba baiki semuanya Jadi kita bisa mendapatkan lebih banyak tanda tangan Jadi orang ini orang yang bertugas ya Mencatat apa saja item-item atau benda-benda yang dia temukan Dalam proses penggalian disini Apakah dia bakal memberikan kita tanda tangan Ada ya Saya pikir dia bakal memberikan kita tanda tangan Kita tanya Oh jadi si Fatima ini tahu ya tentang kelompok kita Karena dia membacanya di surat kabar Dan kelihatannya dia ini mengikuti apa yang kita lakukan sejauh ini ya Jadi si Fatima inilah yang memimpin proses penggalian disini Ya dia bertanya apakah kita pernah ke kastil ini sebelumnya Oh jadi kita nih bersama kakek dan nenek kita mungkin ya Setiap tahun ya sering Pergi ke tempat ini ya Semacam sebuah tradisi Jadi tempat ini sudah Tidak diurus ya selama bertahun-tahun Jadi mereka ini memulai ya proses pemulihan meskipun tanpa ada bantuan dana Karena mereka sudah lelah menunggu ini kelompoknya Fatima Dan inspirasinya karena apa yang kita lakukan sebelumnya ya Dan kakek kita ini kelihatannya bakal mencoba mengambil beberapa foto di kastil ini ya Oke Kita bakal lanjut lagi proses perbaikannya Ini tidak bisa Kita harus melewati jalur lain Oh ini dia tipe burung yang belum pernah kita foto Sangat yakin sekali nih Benar pasti itu jenis yang ada di salah satu papan tadi di bawah sana Wah iya common sweet Kita bakal kembali untuk mengganti fotonya yang baru Kita lanjut lagi dulu melakukan proses perbaikan di kastil ini ya Dan kelihatannya tadi yang kita lihat itu adalah sejenis tolang ya Nanti kita bakal coba cari dia Sebelum itu kita harus selesaikan dulu Apa yang perlu kita lakukan disini Jadi kelihatannya di kastil ini ada sebuah pintu masuk rahasia ya Tapi sayangnya pintu rahasianya itu dipasang di dinding ya Oleh penguasa pada era itu ya Ketika kastil ini masih digunakan Supaya anaknya itu tidak bisa menggunakannya sebagai area atau tempatnya untuk melarikan diri ya Dan kakek kita pun kelihatannya lupa ya tentang cerita pintu masuk rahasia tersebut Katanya kita ini bakal dapat lagi nih Anda tangan lagi Ya progressnya semakin bagus Kali ini kita membikinkan jalan jadi lebih cepat naik atas sini Tapi tadi kita punya misi mencari cara bagaimana caranya mencari dinding itu ya Tempat dimana pintu rahasianya berada Kita dapat akses sekarang Untuk bisa mendekati dan memoto si elang tersebut Wah kok gak bisa ya Oh kita harus memutar dulu ya Nanti baru kita bisa memperbaiki jalan tadi Aduh kasian sekali dia Kita bakal bantu Tapi aku lupa tadi mengecek Apakah dia sudah tipe yang kita sudah scan atau belum Kita mau scan dulu Dulu Kita cari posisi yang lebih bagus Kita jump Dan kita foto Oh Elang kekaisaran Spanyol namanya Dan dia ini adalah tipe elang langka Mungkin ini pertama kalinya ya Kita akhirnya menemukan hewan-hewan yang bisa dibilang sebagai hewan-hewan predator Ya Kita mendapatkan foto yang sangat bagus Dan kelihatannya kakek kita juga ingin mencoba Wah langsung dapat beberapa peserta tangan kita Masih di 26 Kita baik kita lagi disini Tanggung sekali Masih ada tinggal satu lagi yang perlu kita perbaiki Oh kelihatannya si Inas ini punya petunjuk ya tentang keberadaan links Dan meminta kita untuk menemuinya di kawasan perkebunan ayam Tapi sekarang aku ingin mencari dulu Kita masih perlu satu lagi yang perlu kita perbaiki Dan bakal sangat tanggung ini kalau jika kita tidak menyelesaikannya Mungkin kita bakal mendapatkan lebih banyak lagi tanda tangan Kalau kita berhasil menemukannya Coba cari-cari memastikan Apakah masih ada areal disini yang terlewatkan Areal disini bareng kali Oh iya kelihatannya ini sudah Kita membantu mencarikan benda-benda yang terkubur ya Kita dapat tawarannya Apakah kita ingin mempertimbangkan Ingin masuk ke bidang arkeologi Benar sekali akhirnya kita mendapatkan tanda tangan Dari kelompok arkeologi ini Kita kemungkinan dapat dua ini Dan kastil akhirnya dibuka kembali setelah renovasi Hasil menyelesaikannya Kita sudah dapat tanda tangan Sekarang kita dapat 29 Sebelum kita lanjut Kita kembali dulu ke sini Untuk mengganti foto yang sudah mulai pudar tadi Setelah itu baru kita pergi ke perkebunan Untuk menemui sini Bukannya dia Aduh beda tipe nyata Harapannya sih itu ya Belum pasti jelas beda ya Falcon sama eagle Terang satu sebetulnya tanggung ya Lu siapain aku tidak ketemu Tipe burung satunya itu Setelah ini kita bakal pergi ke perkebunan saja Dia ada di Ah itu dia disana Salah boleh lihat lagi peta kita bakal lurus aja mengikuti jalur ini yang bakal membawa kita ke pekebunan kelihatannya disini ada sampah kita bersihkan dulu nih sebelum kita lanjut kelihatannya ada yang terjebak baru kali ini aku menemukan ada tikunya selain burung yang dimasukkan ini kelihatannya tipenya iya benar lalu pakai ini dan lanjut lagi nah kita coba tanya-tanya ibu-ibu ini apakah ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan jadi dia ini lebih ke komplain ya karena katanya untuk pulau sekecil ini mereka terlalu banyak memiliki tangga apa ini? oh kirai buan baru kita lagi-lagi masuk koran dan seharusnya kita ini bisa mendapatkan teratangan tambahan yang baru nih walaupun hanya satu saja sih ya lumayan lah ini sudah ya pikir belum kita sekarang oh semakin dekat oh di biara sini sudah tempatnya kita akan bertemu ini ya dan kita benar-benar berharap bisa ketemu dengan hewan langka tersebut disini apakah sampah ini? bukan ya pikir sampah ah disana dia ini kelihatannya burung baru nih aku belum pernah foto ini ah iya aduh ini pasti hewan yang tadi yang di sebelah sana tadi yang aku buatnya fotonya nanti kita kembali lagi ke sana kita sudah menemukan lagi oh jadi kelihatannya ada sesuatu ya yang memakan salah satu ayamnya si Eloi ini dan disini si Eloi ini minta bantuan kita ya untuk memperbaiki pagarnya yang rusak oke tidak masalah kita punya peralatan sendiri jadi si Eloi tadi ini lupa ya dia membawa peralatannya dan memperbaiki oh belum sebelah sini kelihatannya oh iya ada jadi kelihatannya ada beberapa hewan liar ya yang suka menerobos ke pagar-pagar tempat ayamnya ini berada sekarang kita bakal memancarainya apakah ia melihat tapi kelihatannya ia juga tidak bisa melihat dengan jelas ya siapa pelakunya yang sudah mencuri ayam-ayamnya karena biasanya makhluk-makhluk tersebut mencuri ayamnya pada malam hari jadi prosesnya sangat cepat ya si Eloi ini hanya mendengar jeritan-jeritan ayamnya begitu datang besok tidak ada lagi sudah makhluknya sekarang kita bakal mencoba untuk mencari jejaknya di sekitar sini dan kelihatannya kita menemukan jejaknya semacam bulu-bulu dari burung ini ya katanya aku merasa tadi seperti ini hewan baru ini benar sekali semoga saja ini buah hewan yang kubutukan di tempat papan tadi kita tanya dulu nih apakah si Yun ini kelihatannya si Clara pun masih belum yakin ya jika links masih ada di pulau ini karena sudah bertahun-tahun tidak pernah terlihat kalau ini cukup panjang jalurnya harus kita ikuti apakah links ini ayam atau si jenis burung dan kelihatannya semuanya berakhir ke dalam lubang itu jadi kelihatannya itu menjadi sarang ya sekarang kita bakal mencoba untuk bersembunyi dan menunggu untuk si raja hutan itu keluar jadi links itu mendapat julukannya sebagai rajanya hutan di pulau ini oke sekarang kita bakal coba ikuti sebelum itu cek dulu kita bakal ikuti Ines dan kelihatannya ada sesuatu yang keluar lihat ini clapnya fox kan ini berubah oke sekarang kita bakal coba scan dia jadi disini kita dapat rubah merah asin hewan langka oh jadi diserat kabar si rubah merah inilah yang dituduh sebagai pencurinya aduh aduh kelihatannya ini bakal berakhir ini untuk hari ini dan besok bakal menjadi hari terakhir kita bisa mengumpulkan tata tangannya aduh aduh di belakang kita di belakang kita dapat 35 aduh sayangnya dia benar-benar ada tapi untuk saat ini kelihatannya kita belum bisa menemukannya ya untuk menyadari keberadaannya dan kelihatannya ada sesuatu di ladang ini tempat orang nanam padi ya sebelum itu aku ingin naik dulu ke atas sana karena ada beberapa hewan baru yang kudapetkan tadi apakah bisa laut pintas disini kita bisa gimana dia tadi harusnya disekitar sini dia tadi oh itu dia aduh udah mendekati waktunya makan malam tapi masalahnya ini waktu kita semakin mepet ini aduh hampir mirip tapi beda ternyata dia green bukan gold tapi yang satunya seharusnya ini cocok ini nah dimana dia tadi bukan ini kan bukan bukan ini bukan oh ini dia bukan juga aduh ternyata dia bukan siapa ini oh yang selalu berlatih yoga dia tidak pernah mau mendengarkan kata-kata kita aku ingin mencoba dulu ke rice field dulu ya waktunya terlalu terlalu mepet ini aku langsung akhiri kita masih perlu sekitar berapa lagi 35 butuh 15 ya dan aku takutnya tidak sempat tanggung dong kita tidak dapatkan 50 tanda tangan kita tidak dapat cerita akhir yang bagus nantinya kita mulai peta apakah dia di tempat disini lagi oh bukan disini kita ke sebelah sana lagi oh ini temannya si Clara ya si Yun oh kelihatannya tadi dari Yun mungkin ya informasinya ada glossy ibis kita bakal coba cari keberadaan hewan entah hewan apa itu kok kelihatannya tidur terus ya dia ini melanggan oh sayang sekali Dolores tidak tahu apakah ada si gloss ibis itu tapi dia yang pasti dia dia tahu bahwa di sekitar sini itu ada banyak burung ya ada lagi ketemu yang baru ketemu burung flamingo tapi kita perlu mencari si glossy ibis apakah dia ada di sebelah sini barangkali oh disana ada papan nanti kita cek lagi ada yang bisa kita ganti disana ini udah waduh disini ada banyak ini burung tapi kelihatannya burung jenis baru kan ah enggak pikir oh dia terkena ininya terkena minyak pantas aja warnanya jadi beda aku pikir tadi jenis hewan baru lagi yang belum pernah aku scan kita dapat lagi tanah tangan pastinya tapi kemungkinan sih hanya satu saja ya ah iya cuma satu saja kita dapat dari tangannya ya lumayan lah saya coba cari gloss ibis ini mungkin kalau kita bisa nemukannya ini kita dapat beberapa tanah tangan yang banyak karena ada kemungkinan dia ini tipe-tipe langka lagi benar bisa perbaiki dapat ini juga ada kalau western ini ada yakin sekali loh enggak salah perasaan kayaknya tuh pernah ada oh ini dia lewatan oh itu dia ada lagi jenis yang baru akhirnya baru kali ini kita bisa menyelesaikan semuanya oh ini gloss ibisnya aduh dapet berapa kita ini aduh cuma satu ternyata pikir juga banyak oh keliatannya gloss ibis ini sangat jarang ya datang kesini ayo masih tidak dapat tanda tangan enggak sayang sekali pikir aku bakal mendapatkan satu tanda tangan ketika aku bisa menyelesaikan semua gambarnya selamat menikmati selamat menikmati